Halo, saya Dr. Ryo. Saya dokter yang bekerja di klinik ASRI, di Desa Nusaporing dan Desa Maung Betatai, yang dimana desa ini merupakan desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Saat ini, semua negara di dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat berat terkait pandemi coronavirus atau dikenal dengan COVID-19. Pandemi ini juga berdampak di wilayah kerja ASRI di sembilan dusun yang berbatasan langsung dengan TN BBBR, dimana tidak hanya dampak dari segi ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dimana adanya ketakutan masyarakat kena informasi yang simpang siur dan pengetahuan masyarakat yang sangat minim terkait wabah ini. Oleh karena itu, kami dari tim ASRI BBBR, baik dari Divisi Kesehatan dan Edukasi, bekerjasama untuk mengantisipasi dan menanggulangi terkait potensi adanya pasien COVID-19 di dusun-dusun yang berbatasan dengan TN BBBR dengan melakukan kegiatan, yaitu pertama, koordinasi antara tim ASRI BBBR dengan puskesmas terdekat, yaitu puskesmas menukung. Koordinasi ini berisi tentang perujukan pasien yang kami curigai mempunyai gejala COVID-19 ke puskesmas menukung. Kami juga akan melakukan pendataan masyarakat yang datang dari luar kota menuju dusun-dusun yang berbatasan dengan TN BBBR dan data tersebut akan kami laporkan ke puskesmas menukung. Kedua, kami melakukan koordinasi internal antar staff. Koordinasi antar staff berisi tentang bagaimana saya sebagai dokter memberikan pengarahan kepada bidan-bidan yang bertugas di klinik dan juga staff edukasi ASRI mengenai tata cara memakai dan melepas alat pelindung diri atau APD. APD wajib dipakai selama jam operasional klinik berlangsung dan dapat dilepas kembali setelah jam operasional klinik berakhir. Koordinasi internal lainnya terkait pengaturan jam operasional klinik selama kondisi pandemi di mana jam operasional klinik untuk sesi pagi pada pukul jam 8 pagi sampai pukul jam 11 siang waktu Indonesia Barat dan untuk sesi sore pada pukul 15 sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, kami akan tetap melayani pasien yang bersifat emergensi selain di luar jam operasional klinik. Ketiga, tim ASRI BBBR bekerjasama dengan staff IR Indonesia dan masyarakat dusun untuk membuat fasilitas tempat cuci tangan dan pemasangan poster. Tempat cuci tangan dibangun di depan klinik ASRI di Dusun Beloyang dan Dusun Nusa Poring. Selanjutnya, setiap pasien yang datang ke klinik wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Poster yang dibuat berisi mengenai informasi COVID-19 mulai dari gejala-gejala dan pencegahannya. Poster lain dibuat berisikan informasi mengenai gerakan hidup sehat atau germas termasuk informasi tentang tata cara cuci tangan yang benar menggunakan masker dan upaya sosial dan fisikal distensing. Poster-poster ini telah ditempel di dekat fasilitas tempat cuci tangan, klinik, dan juga era terbuka publik lainnya di Dusun-Dusun. Keempat, tim ASRI BBBR telah melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat di lima dusun yang berbatasan dengan TN BBBR dan akan melanjutkan melakukan penyuluhan di Dusun-Dusun lainnya. Materi penyuluhan yaitu informasi terkait COVID-19 mulai dari gejala, penularan, dan penanganannya. Kami juga memberikan informasi agar bagaimana masyarakat Dusun dapat mencegah penularan ngobah ini dengan menerapkan gaya hidup yang bersih dan sehat, cuci tangan yang rutin, memakai masker, sosial dan fisikal distensing, dan juga mengedukasi masyarakat jikalau ada pendatang yang memasuki Dusun dapat disolasi dan diawasi minimal 14-15 hari sebagai bentuk antisipasi. Melalui penyuluhan yang kami berikan, kami juga mendorong masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti meludah sembarangan, merokok, dan mengurangi pertemuan-pertemuan yang kurang bermanfaat selama pandemi ini berlangsung. Demikianlah upaya-upaya yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan ke depannya di wilayah kerja klinik asri di Dusun-Dusun yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua donatur dan saya menyarankan untuk semuanya agar tetap di rumah, menggunakan masker, mencuci tangan dengan rutin, dan menjaga jarak. Terima kasih. Terima kasih.